Intro Sebagai daerah kepulauan Provinsi Bangka Belitung, kaya akan hewan laut yang dapat diolah menjadi kuliner enak, menggugah selera. Salah satunya kuliner campuran seafood, yakni olahan berbagai jenis hewan laut yang dimasak dalam satu porsi berukuran besar. Masakan yang diolah dengan cita rasa khas Bangka ini, paling seru jika disantap beramai-ramai bersama sahabat maupun keluarga. Kuliner seafood berbahan hewan laut seperti ketuting, kepah, berbagai jenis kerang, udang, dan cumi. Agar sesuai takaran, seafood ditimbang lalu dipersihkan dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Siapkan beberapa bumbu rempah seperti kuah kaldu, jagung, cengkeh, rempah bintang, kapulaga, dan kayu manis. Sejumlah seafood yang sudah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam kuali pada sebuah tumpu api, lalu masukkan kuah kaldu serta rempah-rempah yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tambahkan saus khusus ke dalam masakan, serta sambal cabai secukupnya sesuai pesanan. Aduk-aduk hingga merata. Diamkan beberapa saat lalu tambahkan telur, aduk hingga matang. Angkat serta letakkan pada wadah besar, seafood khas Bangka siap dihidangkan. Menyantap kuliner ini lebih nikmat selagi hangat. Rasanya yang gurih dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Seafood yang mix saus padam. Ini seafoodnya banyak banget. Ada kepitin, terus di sini ada cuminya juga. Dan di sini ada al-kerang rokan. Dan ini yang paling penting, daging seafoodnya itu benar-benar fresh banget. Dan bumbunya itu rempah-rempahnya berasak banget. Dia merasak ke daging-daging seafood juga. Aku sudah menikmati berbagai varian seafood di seafood Bangka Lut. Dan ini bumbunya yang paling aku suka. Karena ada kepiting bumbu parake. Ini, dari kita bukanya aduk, kaki itu di kiri ini masih fresh. Yang baru ditangkap di kelawat. Jadi tidak dibekukan terlebih dahulu. Jadi lambungi banget sampai kek itu. Ini yang membuatnya fresh dan enak sekali. Terus ini aku coba makan. Dan daging kepiting dan bumbunya itu nyakuk banget. Recomendin. Menu favorit di sini banyak. Mulai dari remik-remik, kepiting, Ikan bakar, Sop-sop, Kerang-kerangan. Banyak di sini menunya. Yang jadi favorit itu biasanya Remik. Kepiting remik. Ada yang saus padang, Ada yang asam manis, Ada yang saus tiram. Macam-macam. Bergantung selera daripada menu. Selain campuran seafood, Pecinta kuliner dapat menikmati Ragam genis kuliner lainnya Seperti kepiting bumbu parape bugis, Kakap saus tiram, Kakap bakar bumbu, Dan masih banyak menu lainnya. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang. Terima kasih telah menonton!